dan kemampuan, jadi kemarin diskusi di telegram juga kita sudah bahas, oh kalau pembelajaran tentang siklus air ya Bapak dan Ibu ini kalau cuma rangkuman dari buku paket, mikir dan pokok nggak? Terus Bapak dan Ibu juga banyak yang menyebutkan, oh belum, oh belum gimana ini kita mengubah supaya nggak cuma sekedar merangkum dari buku paket aja tapi meskipun PJJ juga bisa tetap menerapkan unsur pembelajaran aktif dan meningkatkan motivasi intrinsik siswa, nah kalau buat Bapak Ibu yang ketinggalan diskusinya di telegram semalam, bisa juga lihat di komunitas ruang kelas itu udah ada notulensinya udah ada rangkumannya gitu, jadi kalau di grupnya terlalu banyak gitu ya, orangnya bisa lihat yang di komunitasnya aja oke, next slide Kak Anak nah, kalau kemarin kita sudah tahu cara ngedesain kegiatannya apa, gitu ya nah sekarang, gimana caranya kita memilih media belajarnya atau media belajar atau sumber belajar yang akan digunakan untuk mendorong mikir dan pokok tersebut nah, kalau dari kita ada dua aja nih Bapak Ibu tips dan trik untuk memilih media belajar yang tepat meskipun cuma dua tapi agak-agak susah nih menerapkannya boleh next, next Kak Anak? oke, yang pertama pastikan media belajar yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya nah, tujuan penggunaannya ini gak cuma sekedar tujuan pembelajaran tapi juga desain kegiatannya ya Bapak dan Ibu metode apa yang mau Bapak Ibu terapkan di kegiatan pembelajaran tersebut nah, yang kedua boleh next Kak oke, yang kedua itu dipastikan juga media belajar sesuai dengan karakteristik siswa yang Bapak dan Ibu guru ampu nah, kita akan membahas dua hal ini secara detail di siang hari ini oke, next slide Kak nah, kalau dari penerawangan kita nih ada dua ya tujuan penggunaan atau pendekatan yang jenis materi berdasarkan tujuan penggunaannya biasanya terutama kalau misalnya mikir ya media belajar itu kita gunakan kalau gak untuk eksplorasi untuk menyimpulkan teori nah, kalau untuk yang eksplorasi nih boleh next Kak ya, bedanya apa nah, media belajar yang digunakan untuk eksplorasi itu biasanya tipenya pertama tidak eksplisif menyebutkan teori gitu jadi, lebih ke sesuatu yang berisi bukti penerapan dalam kehidupan sehari-hari tapi juga gak terlalu luas banget supaya siswa juga masih bisa menarik kesimpulan dari hasil pengamatannya nah, ibaratnya kalau kemarin kita udah belajar mikir komponen yang M mengalami itu kan siswa yang melakukan sesuatu atau mengamati sesuatu nah, media pembelajaran untuk yang mengalaminya ini biasanya masuk ke yang bagian eksplorasi gitu nah, kategori yang kedua adalah media pembelajaran yang kita gunakan untuk menyimpulkan teori atau mengikat pemahaman siswa akan konsep tersebut nah, biasanya karistiknya kalau tadi yang untuk eksplorasi itu gak eksplisif menyebutkan teori yang menyimpulkan ini ada ringkasan teorinya gitu atau dijelaskan misalnya cara menghitung molaritas di kimia gitu dijelasin molaritas itu apa terus habis itu nanti langkah-langkah menghitungnya seperti apa dan seterusnya tapi kalau yang eksplorasi mungkin sifatnya ada eksperimennya gitu sesuatu yang memang dia bisa mengamati konsep molaritas itu penerapannya seperti apa oke suaranya mungkin ke anak halo kak anak masih ke mute udah tapi kecil kak mungkin bisa digedein lagi udah paling full sih do you still remember what the meaning of the expression of disagreement well ini bahasa inggris SMP expressing disagreement atau bagaimana caranya kita terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentang gimana caranya menulis application letter atau sukat pendaftaran gitu ya. Application letter dalam bahasa Inggris. Ini saya puter contoh videonya sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Yes, you should always send a cover letter unless the job posting says otherwise. The point of the cover letter is to give a bit of an introduction as to who you are. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Tadi juga ada yang komentar di kolom chat. Kenapa contohnya bahasa Inggris terus. Oke, ini sekarang kita balik lagi contohnya matematika. Tentang ya. Tentang ya. Tentang ya. Tentang ya. Tentang ya. Terima kasih. 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 Jadi, tadi sudah isi topiknya, isi judul, isi deskripsinya. Nah, kurang nih. Oke, langsung yang kemudian ada, disini ada kolom namanya bagikan ke. Bagikan ke ini bertujuan untuk kita ingin membagikan ke kelas berapa. Jadi, kalau saya kan disini baru punya satu kelas nih, kelas 10 IPA-2. Jadi, disini pilihannya cuma muncul kelas 10 IPA-2. Apabila Bapak Ibu Guru mengajari dua kelas, lebih dari satu kelas, nanti akan muncul disini listnya. Nanti Bapak Ibu Guru bisa langsung, misalnya, oh ini dari kelas 10 IPA-1 sampai 10 IPA-4 materinya sama, sama-sama ingin belajar atau enggak. Nanti akan muncul disini pilihan kelasnya, Bapak Ibu Guru boleh, bukan ya, nanti sudah IPA-2. Nanti IPA-1, IPA-4 kayak gila. Kita bagikan ke kelas yang berbeda pelajarannya atau materinya atau topiknya memang sama yang ingin dibagikan. Jadi, enggak perlu buka kelas satu-satu, terus buat materi. Itu enggak perlu, jadi bisa langsung dibagikannya secara bersamaan. Next, untuk selanjutnya, ada jadwal pembagian. Nah, jadwal pembagian ini bisa diatur dari Bapak Ibu Guru. Apabila Bapak Ibu Guru memang ingin membagikannya langsung saat ini juga, tahu aja di sekarang. Tapi kalau misalnya materi ini sebenarnya sudah ada di jadwal ini untuk besok, misalnya. Bapak Ibu Guru bisa mengaturnya, misalkan sekarang tanggal 31. Ini materinya untuk pelajaran besok di tanggal 1 April. Nah, ini bisa diklik, nggak dipilih. Terus nanti waktu pembagiannya juga bisa dipilih. Oke, nanti waktu pembagiannya bisa dipilih. Mau di jam berapa? Misalnya jam 8. Ini saya pilih jam 7.37. Misalnya ini boleh diatur Bapak Ibu Guru ya, bebas-bebas. Kalau memang jadwal pengajarannya kan besok nih, jadi bagiin materinya mau buat bisa. Nah, untuk kali ini, karena nanti biar materinya muncul terpakses, aku mau publiknya untuk membagikan sekarang aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.